Dua warga Kecamatan Watampulu yang diduga mendarita gisi buruk saat ini terus mendapat perhatian khusus dari pihak Puskesma Selawawoi Kecamatan Watampulu. Kasus gisi buruk di Puskesma Selawawoi Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap terus mendapat perhatian khusus dari tim kesehatan di Puskesma Selawawoi. Kemarin itu ada anak-anak masuk, tiga orang, dia dengan keluhan yang sama, dia dengan muntah. Dua orang anak ini dilihat dari tinggi badan dan berat badannya, kami curigai dia masuk dalam gisi kurang. Sehingga konsultasi gisi ternyata salah satu dari anak ini masuk dia sangat kurus, kategori sangat kurus. Kemudian yang satu ini dari segi klinisnya, dia tampak memang ada berwajah tua, dia masuk ke kategori juga sangat kurus. Dia dari pemeriksaan fisik yang didapat, ada all man face, artinya dia muka tua, kemudian ada sedikit atrofi pada kaki, kemudian ada juga sedikit iga mengambang, sudah tampak iga-iganya. Sejak dirawat di Puskesmas, kondisi kesehatan sang balita pun mulai membaik. Ahli gisi dari rumah sakit Arifin Numang Rampang juga ikut turun tangan guna mengembalikan berat tubuh normal sang balita. Dengan formula yang disiapkan ahli gisi tersebut, kondisi balita yang menderita gisi buruk tersebut terus membaik. Dari Kabupaten Sidrap, Tim Kerbauan Wata mengabarkan.